Jumat 3 November 2023 adalah hari terakhir Inyoman Suwirta menjabat sebagai Bupati Kelunggung. Bupati Kelunggung yang sudah menjabat selama dua periode itu diantar oleh warga yang bersama Loyalis NS atau Inyoman Suwirta kembali ke rumahnya di Siku Desekamasan. Masa jabatan Inyoman Suwirta sebagai Bupati Kelunggung seharusnya berakhir pada 16 Desember 2023. Namun karena ia mencalonkan diri dalam kontestasi Pilek DPR di Bali, masa jabatannya berakhir lebih awal. Bupati Kelunggung yang ditemui nusabali.com pada kediamannya mengatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada masyarakat Kelunggung atas dukungan dan support yang diberikan selama ini. Jadi pertama-tama Titiang mengucapkan terima kasih, dimana selama 10 tahun Titiang bertugas berkadoa, support, dukungan, dan partisipasi masyarakat. Titiang bisa melaksanakan tugas sampai sekarang hingga atun tas. Dan tentunya ini bukan urusan Yaman Suwirta sendiri, tapi ini adalah tugas kita semua dan Bapak Ibu juga menjadi bagian dari perjuangan dan apa yang kita lakukan itu. Setelah tiba di rumahnya, Bupati merasa bahagia setelah meninggalkan jabatannya di pemerintahan Kelunggung dan kini menjadi bagian dari masyarakat biasa di Kelunggung. Fokusnya kini adalah di DPR di Provinsi Bali, serta merawat orang tuanya dan cucu di rumah Siku Kekamasan. Bupati, maka Titiang hanya berdoa dan berharap mudah-mudahan Kelunggung bisa lebih baik. Dan tentunya Titiang sebagai masyarakat biasa sekarang dan menuju perjuangan ke DPR di Provinsi Bali, ya juga tentunya ke depan kita Titiang hanya sekarang berfokus kepada perjuangan untuk menuju DPR di Provinsi Bali. Dan yang paling penting, kita Titiang di rumah Siku sekarang, merawat dua orang tua yang bersama cucu-cucu juga di sini, tentunya sangat ramai. Momen haru pun terjadi, saat ini Yaman Suwirta masuk ke kamar orang tuanya. Beliau menghampiri ibu dan bapaknya untuk memberikan bunga dan mencium kaki ibunya sebagai tanda syukurnya. Beliau juga mengungkapkan rasa syukur atas masa jabatannya selama 10 tahun yang berjalan tanpa adanya kerusuhan yang mengganggu kedamaian. Terus setelah saja hari ini, kita merasa berbahagia sekali karena setelah 10 tahun, hitungannya sekarang ya. Tentu tidak ada apal ria-ria atau keributan-keributan yang menyebabkan disarbonisasi di Kelunggung. Pas penggaru semuanya berketeran kita semua. Yuk, subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.